Tongkat tersebut pun jatuh ke dasar istana Gopal dan Feng pun memuji Boboiboy Tofan yang sudah menaklukkan Reramos Boboiboy Tofan pun memberitahu bahwa Reramos telah kalah Tapi Reramos pun berkata lain Tongkat yang dirusak Boboiboy Tofan pun adalah alat untuk mendalikan laba-laba tersebut Tanpa itu raksasa laba-laba tak bisa direda amarahnya Dan terus akan mengamuk Dan benar kata Reramos, raksasa laba-laba tersebut semakin marah Kemudian raksasa laba-laba tersebut menyerang siapa saja yang ada di depannya Boboiboy Tofan pun mencoba untuk menahan dengan jurusnya Dan berusaha untuk menjauhkan dari teman-temannya yang lain Saat raksasa laba-laba pun ikut dengan Boboiboy dan dibawa keluar ke istana Dan saat itulah keputri pun membebaskan teman-teman Boboiboy Boboiboy Tofan pun mempunyai ide untuk menjatuhkan raksasa laba-laba tersebut Tapi kekuatan Boboiboy Tofan tak cukup kuat saat ini Kemudian Boboiboy Tofan pun teringat sebuah pusarang angin Dan mempunyai ide untuk itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!